Karena warna daunnya udah mulai menguning, kita wajib selamatkan ya Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel aku di Ratna Ningrum Channel Nah di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat, ini aku baru saja mendapatkan Tanaman hias Alokasia Dragonscale asli dari pedalaman Belantara Kalimantan Dan ini aku dapatkan dari seorang teman yang membeli secara online dengan harga yang cukup murah Dan di sini aku mendapatkan 3 anakan Alokasia Dragonscale Yang datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan menurut aku, sangat stres tanamannya Karena tanaman ini datang tanpa ada media tanam Dan seperti yang teman-teman lihat, ini hanya datang akar dan bonggol Lalu ini yang kedua, warnanya ini daunnya sudah mulai menguning Dan ini wajib kita selamatkan Lalu untuk yang ketiga, ini lumayan, cuma tetap wajib kita treatment Dan karena aku mendapatkannya ini pada sore hari Jadi langsung saja pada malam harinya itu Aku rendam ketiga anakan ini menggunakan vitamin B1 Kenapa? Karena vitamin B1 itu merupakan vitamin yang bisa merangsang pertumbuhan akar Jadi untuk teman-teman pecinta tanaman hias, wajib punya yang namanya vitamin B1 Nah untuk aku ini bentuknya aku pakai yang cair seperti ini ya teman-teman Kalau misalnya tidak ada, bisa pakai yang tablet yang mereknya dari IP Bisa teman-teman gunakan Dan aku rendam ini semalaman, cuma normalnya sih 2 jam Cuma karena lama di perjalanan, 4 sampai 5 hari Dan daunnya juga menguning Jadi aku rendam semalaman dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi Setelah aku rendam semalaman menggunakan cairan B1 Lalu aku keluarkan dan aku angin-anginkan sampai setengah kering Untuk treatment selanjutnya, aku akan merendam alokasia dragon scale ini menggunakan fungisida Jadi fungsi fungisida itu supaya nanti tanaman ini tidak terkena jamur Dan untuk fungisidanya terserah teman-teman mau pakai merek apa aja Di sini aku pakai antrakol dan teman-teman lihat aku hanya pakai seujung sendok saja Dan aku larutkan ke air kurang lebih 1 liter Dan untuk airnya ini terserah mau pakai air sumur atau air mineral Aku di sini pakai air sumur aja dan aku rendam kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit Setelah aku merendam kurang lebih selama 10 menit Lalu tanaman alokasia dragon scale ini kembali aku keluarkan Dan aku angin-anginkan sampai setengah kering Seperti yang teman-teman lihat di sini untuk bonggol alokasia dragon scale nya cukup panjang Dan aku akan potong sedikit untuk aku jadikan anakan juga Lalu untuk batang yang kedua ini juga lumayan sudah ditumbuhi akar Dan aku juga bisa potong sedikit untuk jadikan anakan Nah yang ketiga juga lumayan panjang Lalu aku sudah menyiapkan pisau dan juga talenan Dan pastikan pisau dan talenannya ini dalam keadaan bersih Lalu aku potong untuk bonggolnya ini kurang lebih sepanjang 3 cm Dan teman-teman lihat ini bonggolnya bersih ya Jadi tidak ada spot merah atau coklat Dan ini aman untuk kita tanam Lalu untuk batang yang kedua aku potong juga Dan di sini aku potong kurang lebih 2,5 cm Karena untuk batang yang kedua ini tidak sepanjang batang yang pertama Dan teman-teman jika ingin memotong alokasia ini Pastikan jangan terlalu pendek ya Apalagi jika belum berpengalaman Nah untuk batang yang ketiga ini akarnya juga tidak terlalu banyak Dan aku potong kurang lebih 2,5 cm juga Ini dia hasilnya 3 bonggol Yang sudah aku potong Dan siap juga untuk aku tanam Selanjutnya aku kembali mengambil fungisida Dan aku di sini tetap memakai antrakol Aku ambil seujung sendok saja Dan aku tambahkan dengan sedikit air Lalu aku aduk-aduk sampai menyerupai adonan pasta Tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer Lalu aku ambil batang alokasia dragon scale Yang sudah aku potong tadi Dan aku oles dengan pasta fungisida Dan ini tujuannya supaya batang alokasia dragon scale ini Tidak jamuran pada saat kita menanam nanti Dan juga supaya tidak lonyot Aku oles-oleh semua Dan juga untuk bonggol yang sudah aku potong tadi Untuk ujung-ujungnya aku oles juga Menggunakan pasta fungisida Setelah selesai Lalu kita angin-anginkan sampai dengan setengah kering Selanjutnya aku di sini sudah menyiapkan untuk media tanam Dan media tanam yang di sini aku gunakan Itu adalah percampuran dari tanah Lalu juga sekam dan juga pupuk kandang Nah untuk pupuk kandangnya ini aku pakai kotoran kambing Dan untuk perbandingannya Di sini aku menggunakan perbandingan 1 banding 1 Jadi satu bagian sekam Satu bagian kotoran kambing Dan juga satu bagian tanah Dan ini adalah pot yang akan aku gunakan Sebagai wadahnya Dan langsung saja aku masukkan media tanamnya Ke dalam pot Lalu supaya media tanam kita ini aman Dari gangguan semut Nah di sini aku menambahkan Insektisida atau anti semut Dan ini aku pakai merek Furadan Ini aku taburkan sedikit saja Di dasar media tanamnya Lalu aku tutup kembali dengan media tanam Baru kemudian aku masukkan Batang alokasia dragon scale Dan kita masukkan ke dalam pot Lalu kita tutupi lagi dengan media tanam Sambil kita sedikit padatkan Sehingga alokasiannya ini bisa berdiri dengan kokoh Di dalam pot Di sini aku mencontohkan hanya menanam satu pot saja ya teman-teman Supaya durasinya tidak terlalu lama Dan setelah selesai seperti ini Kembali aku menambahkan anti semut Furadan Ini ke atas media tanamnya Supaya terbebas dari serangan semut Dan ini aku sudah selesai menanam Tiga anakan alokasia dragon scale Sekarang waktunya untuk menyiram Dan aku menyiram ini Menggunakan Sisa rendaman fungisida tadi Aku siram ke media tanam Ke batang dan juga Kena ke seluruh permukaan daunnya Setelah selesai menyiram Lalu kita pindahkan alokasia dragon scale ini Ketempat yang teduh Yang sirkulasi udaranya bagus Nah aku menaruhnya ini Di teras belakang rumah Yang memang teduh Dan tidak terkena cahaya matahari langsung Dan untuk perawatannya Selama satu minggu ke depan Ini tetap kita taruh di tempat yang teduh Dan jangan terkena matahari langsung Lalu kita juga jaga kelembabannya Jangan terlalu sering kita siram Nanti setelah satu minggu Baru kita perkenalkan Dengan cahaya matahari pagi Setelah satu hari Aku pindahkan ke dalam pot Teman-teman bisa lihat Alokasia dragon scale ini Ini kelihatan sedikit lebih segar Walaupun memang daunnya masih ada yang menguning Dan teman-teman juga lihat Disini aku mengikat Menggunakan tali plastik Ini supaya lebih kokoh aja Teman-teman juga bisa menyangganya Menggunakan stereofoam Atau kayu Ataupun juga busa Dan untuk cara menanam Bonggol alokasia yang sudah aku potong tadi Aku akan bikin videonya nanti Setelah ini Dan pastikan teman-teman Sudah subscribe channel aku Aktifkan lonceng Aku tunggu komentar dan saran Dari teman-teman Sekian dulu video dari aku Sampai ketemu di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax